Halo Sobat Cedas Bagus, untuk menjadi kuat dalam catur tentunya kita harus terus berlatih. Pada seri menjadi kuat dalam catur ini, kita akan mulai dengan strategi yang telah ditambahkan. Misalnya pada strategi nomor 4, terdapat kalimat Hindari Pion Tumpuk. Yang dimaksud dengan Pion Tumpuk di sini adalah 2 atau 3 Pion dari salah satu pihak yang berada di lajur yang sama. Misalnya, putih mempunyai Pion di E3 dan E4. Pion seperti ini kurang efektif karena tidak dapat saling menjaga. Oke, nomor 5, bila kita menang kualitas, yaitu bila total nilai buah catur kita lebih tinggi daripada lawan, maka kita akan berusaha menukar semua perwira kita dengan lawan. Tentunya pertukaran yang tidak merugikan kita. Pertukaran akan membuat permainan menjadi lebih sederhana dan keunggulan kualitas kita akan lebih terasa. Kemudian nomor 6, bila kita kalah kualitas atau kita sedang menyerang keraja lawan, maka kita akan menghindar dari pertukaran. Ini adalah sesuatu yang logis untuk dilakukan. Terakhir, nomor 9, usahakan setelah bermain, kita selalu menganalisa permainan kita, terutama bila kita kalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, dilices, dan tentunya gratis ya. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, kita juga akan sebisa mungkin pada tahap pembukaan menghindari menukarkan gajah kita dengan kuda lawan. Jadi, kita akan memberi nilai lebih untuk gajah dibanding kuda. Oke, mari kita berlatih dengan strategi baru ini dan kemudian menganalisa permainan kita. Ya, tidak ada yang aneh. Sesuai dengan teori pembukaan kita. Oke, ini sepertinya belum pernah terjadi ya. Langkah ketiga, gajah ke B5. Oke, bila gajah ke sini, maka kita usir dengan pion A. Oke, dia mundur gajahnya. Kita lanjut seperti biasa. Kemudian kita akan mengeluarkan gajah ke C5. Kemudian kita akan mengeluarkan gajah. Ja, kita akan mengeluarkan gajah. Ya, kami boleh mengeluarkan gajah ke C5. Jika tidak mem Hilli, apa pada akhirnya dia akan mengeluarkan 번째 orang yang aduse dan peripedia surakan rumahnya. Jika tidak, его teman istilah yang akan mengeluarkan. Jika tidak digomerni, setahkan langkah ini ada diper Gentilis winds malam. Jika tidak tidak, Jika tidak memiliki ruang mendidлы rupang ender, Jika tidak memiliki ruangnya adalah managers. Arena juga dimilijai dari saling huk ter Dieser. dan tidak lupa kita tetap ajukan pertanyaan siapa yang dapat menangkap perwira lawan begitu perwira bergerak tanyakan selanjutnya gajah E6 oke ya tidak ada yang dapat menangkap kita lanjutkan dengan pembukaan dan juga kita harus perhatikan ya dia mengancam apa ke semua arah naikkan menteri bisa kesini bisa kesini yang terakhir setelah semua selesai tentu kita perlu mempertimbangkan apa yang kita lakukan yang biasa kita dorong pion di tengah bila memungkinkan disini sepertinya kita bisa ya dorong pion karena ada ada dukungan banyak pancamannya adalah pion kalau kita perlu melindungi pion ini yang bisa melindungi gajah atau raja tinggal dipilih saja yang mana yang diinginkan oke siapa yang bisa menangkap menteri ini itu pion kita ya ya disini masih pending kita lihat apa yang akan dilakukan oleh putih e ya siapa yang bisa menangkap tidak ada ancamannya apa menteri menteri harus berpindah biasanya balik saja ke tempat asal ya kemudian yang patut kita pertimbangkan adalah memajukan pion di lajur E atau bisa juga pion B yang mana yang kita pilih ini kita tinggal hitung kalau kita tangkap benteng maka kita akan kehilangan menteri 10 poin tapi menteri 9 poin jadi masih untung lakuin saja oke mungkin mungkin kita berikan cap peon tidak ada yang menjaga kita tangkap oke oke kemudian mungkin memajukan memajukan kuda ke edan tengah untuk melakukan pertukaran karena kita menang kualitas ya jadi total nilai buah catur kita lebih tinggi daripada total nilai buah catur lawan ya apakah ada yang dapat menangkap tidak ada encamannya apa kita mundurkan saja oke oke bila pion kita ditangkap maka kita juga perwajib menyelamatkan pion A kemudian berikutnya sudah tangkap pion oh dia mengajak bertukaran oke kemudian kita akan mengincar pion-pion lawan karena ini sudah tahap akhir oke kita terang gajahnya supaya tidak dapat melindungi oke ini ada yang tidak dijaga kita tangkap kembali untuk menangkap pion-pion lawan oke yang waktu kita juga sudah tidak banyak selesai ya oke kali ini kita bermain putih putih relatif lebih mudah karena kita yang mempunyai inisiatif untuk melakukan langkah awal setelah itu biasanya kita rokade oke gajah dengan gajah lengkap saja biayanya sama ya setelah itu lanjut seperti biasa kuda dengan guda tetap saja oke kuda kita terancam biasanya kita pindah ke medan tengah bila tidak ada maka kita pindah yang paling dekat dengan medan tengah jadi tetap ada titik yang dikuasai oke ada dua pilihan tangkap pion disini atau tangkap pion dengan pion ya jadi e4 tangkap d5 mungkin kita sebagai pemula lebih bersikap reaktif jadi yang baru terjadikan ini kebiasaan pemula adalah reaktif seperti ini kemudian setelah itu biasanya kita mengeluarkan gajah namun kali ini petak-petak yang dapat memantau medan tengah dikuasai oleh lawan jadi sehingga kita bila memajukan gajah ya berarti hanya satu petak ke sini atau bila kita ingat kita dapat menangkap pion ini yang di d4 ya bila tidak melihat lupa memainkan gajah ke d2 juga oke-oke saja tidak ada masalah kuda diserang kita mundurkan ke petak yang dapat memantau medan tengah kita tahu bahwa kuda dapat memantau medan tengah dengan baik dari petak f3 oke lawan rokade berikutnya kita keluarkan gajah setelah itu menteri dan benteng oke siapa yang dapat menangkap pion ini kuda apakah ada yang menjaga pionnya tidak ada jadi bisa kita tangkap oke kuda diserang seperti biasa kita kembalikan saja ke petak asal nah biasanya kan menteri kesini tapi kan sekarang dipantau oleh benteng lawan sehingga tidak mungkin ya memajukan menteri dulu pilihannya adalah benteng kemudian kita lihat menteri lawan di f6 apakah ada yang dapat menangkap tidak ada ancamannya adalah apa pion jadi kita perlu menjaga pion ini misalnya dengan memajukan pion atau juga dengan menjaganya dengan benteng oke tidak ada yang dapat menangkap ancamannya tidak terlihat kita lanjut dengan benteng oke tangkap oke tidak ada yang dapat menangkap menteri ini ancamannya adalah pion udah ya sepertinya tidak ada yang lain dengan demikian kita belum dapat menggerakkan benteng ke d1 oke ya selanjutnya mungkin membuka lubang dulu ya seperti biasa menteri diserang dan tidak ada yang dapat menangkap benteng ini sehingga kita perlu menyembunyikan yang melarikan benteng menteri kita kembali saja ke peta asal supaya tidak perlu waktu lama untuk memikirkannya waktu kita tinggal satu menit sehingga tidak banyak yang dapat kita lakukan ya kita kemungkinan akan kalah waktu oke oh bagus sekali langkahnya bagus sekali langkahnya tinggal tekan mau lari kemana oke 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 ancamannya adalah gajah dan bila kita kalah kualitas ya kita tentu tidak ingin menukarkan perwira kita jadi kalah kualitas itu adalah bila jumlah nilai poin kita lebih kecil dari jumlah poin lawan jadi dihitung aja pion satu menteri sembilan kuda tiga jadi jelas poin hitam lebih banyak daripada poin yang dimiliki oleh putih oke waktu kita habis oke kita akan lanjut ya tidak biasa ya kita jarang bertemu kita lihat ancamannya adalah pion sehingga kita perlu menjaga pion sebenarnya sudah dijaga oleh menteri tapi kita biasa mengeluarkan kuda sehingga sekalian mengeluarkan kuda kanan untuk menjaga pion ini yang dilanjutkan dengan kuda sebelah kiri setelah itu gajah dan rokade oke biasa kita ke c4 tapi kali ini ada yang jaga hingga kita ke d3 saja oke ya mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk menangkap kion setelah itu rokade oke ditangkap siapa yang dapat menangkap kuda ini yaitu kuda f3 ya tangkap d4 oke kita lanjut biasanya kita ke sini tentu sewaktu melangkah juga kita perlu waspada apakah petak yang dituju dikuasai oleh lawan kita tidak ingin kehilangan perwira secara cuma-cuma selanjutnya kita biasa memajukan menteri disini pilihan e2 sepertinya lebih menarik karena sekaligus sekal bila di tutup dengan menteri maka kita tentu akan tangkap menterinya oke gajah tidak ada yang bisa kita lakukan lanjut dengan mengeluarkan benteng lawan bermain dengan cukup baik jauh di atas level kita oke tidak ada yang dapat menangkap menteri ini dan ancamannya adalah yang terlihat nyata adalah gajah sehingga seperti biasa kita mundurkan ke petak yang tetap mengawasi medan tengah ya kemudian lanjut tidak ada yang dapat menangkap menteri ini yang terakhir membuat lubang ya lubang keluar untuk raja oke oke hmm bila level kalian sudah cukup tinggi kalian tentu dapat melihat taktik yang seharusnya bisa kita lakukan namun karena di video-video sebelumnya yang saya buat belum pernah saya lakukan belum pernah saya infokan sehingga tentu kita tidak akan melakukan taktik yang belum kita pelajari oke selanjutnya biasa kita memajukan pion kita maju ke pion saja setelah itu tidak ada lagi pion yang dapat dimajukan sehingga kita perlu memajukan perwira ke medan tengah jadi siapa yang bisa maju ke medan tengah kalau gajah D3 tidak bisa mungkin gajah G3 ke E5 ancaman nyata adalah menteri ancaman kedua adalah kuda secara tidak sengaja kita menemukan taktik garpuan kalau di Indonesia sebutnya garpuan jadi menyerang dua atau tiga buah catur secara bersamaan oke dia juga secara tidak sengaja menggarpu kedua benteng ya mungkin ini bisa menjadi pelajaran ya untuk memasukkan taktik garpuan pada video-video berikutnya oke kita lanjut saja siapa lagi sekarang yang bisa ke medan tengah tentunya adalah menteri bisa juga kita pertimbangkan untuk memajukan pion C4 pion ini melindungi gajah sehingga kita perlu waspada untuk agar supaya saat kita menggerakkan pion gajah kita tidak ditangkap secara cuma-cuma oke kita majukan oke tidak ada yang dapat dirakukan oke mungkin berikutnya adalah skak oke skak permainan ini dan pada video berikutnya kita akan bersama-sama menganalisa permainan permainan ini terima kasih selamat menikmati